Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe dan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbarunya Oke, tanpa berlama-lama lagi, Mimin akan masuk ke dalam alut cerita Martial Master Di episode terakhir kemarin, giliran Yuan Feng yang melawan praktisi abal-abal dari dinasti Y Praktisi abal-abal dari dinasti Y pun mengeluarkan teknik 10.000 bayangan surgawinya dan langsung menyerang ke arah Yuan Feng Yuan Feng pun menghindarinya dengan mudahnya Qin Chen juga mengatakan kalau Yuan Feng pasti akan menang Lalu Yuan Feng langsung mengkounter serangan dengan menggunakan kemampuan tinjunya dan langsung mengenai praktisi abal-abal tersebut Seketika, praktisi dari dinasti Y itu pun terkapar dan dikalahkan dengan mudah oleh Yuan Feng Yuan Feng pun meraih kemenangan dengan mudahnya Pertarungan selanjutnya yaitu Nona Ling Shan Melawan praktisi dari dinasti Y Praktisi itu berkata kalau ia sangat beruntung karena lawannya adalah cewek cantik yaitu Nona Ling Shan Nona Ling Shan bersiap-siap untuk menyerangnya Di saat bersamaan, Qin Chen membisikkan kepada Ling Shan dengan kekuatan batinya Untuk jangan gugup menghadapi lawannya Qin Chen juga memberitahu kepada Nona Ling Shan Kalau lawannya mempunyai kaki yang sangat kuat Kaki kanannya 3 poin lebih berat daripada kaki kirinya Harusnya praktisi tersebut fokus melatih kaki kanannya Dan jangan berhadapan langsung dengannya Qin Chen juga meminta Nona Ling Shan untuk menggunakan kecepatan pedangnya untuk menghadapinya Dan kelemahan lawannya ada di kakinya Seharusnya Putri Ling Shan mempunyai peluang untuk menjatuhkannya Putri Ling Shan pun mengikuti arahan Qin Chen Praktisi dari dinasi Wei itu mengatakan dengan sombongnya Kalau ia akan memperlakukan Putri Ling Shan dengan sangat lembut Putri Ling Shan pun sangat marah kepadanya Praktisi abal-abal itu pun langsung menyerang ke arah Putri Ling Shan Putri Ling Shan mencoba menghindari serangannya Dan langsung mengkonternya dengan teknik pedangnya yaitu tebasan salju terbang Namun praktisi itu masih bisa menakisnya Dan menyerang kembali ke arah Nona Ling Shan Putri Ling Shan juga langsung mengeluarkan teknik pedang bunga Dewi Surgawinya Dan dirinya dengan teknik tusukan perinya Seketika praktisi abal-abal itu pun terkena serangan dari Putri Ling Shan Ia pun terluka olehnya Putri Ling Shan pun menang dalam pertarungan arenanya Sambil mengatakan sampah kepada praktisi yang memang sampah tersebut Praktisi sampah itu pun malu sampai kubun-ubun Di sisi lain arena Putri Zizun kalah dalam pertarungan arena melawan praktisi dari dinasti Wei Masing-masing peserta pun sudah mengikuti ujian arena tersebut Dan babak penyisian pun segera dimulai Dan Qin Chen lah peserta pertama dalam pertarungan keduanya Lawan Qin Chen adalah pendekar pedang dari dinasti Wei yang bernama Zhu Ge Xing Zhu Ge Xing ini terkenal dengan pedangnya yang sangat cepat Membunuh tanpa berkedip Membunuh lima bandit tingkat mistik dengan satu atau pedang di dataran Haifeng Dan yang selalu dibanggakan di dinasti Wei-nya Orang-orang dari dinasti Wei pun menertawakan Qin Chen Yang merasa tidak beruntung melawan pendekar pedang dinasti Wei-nya Ia juga mengatakan ketakutnya Qin Chen akan sulit untuk melarikan diri Tuan muda Hu Tiandu pun berkata Kalau Qin Chen begitu malang karena bertemu dengan Zhu Ge Xing Seniornya juga mengatakan kalau Zhu Ge Xing akan membuat tahu Qin Chen Bagaimana kesenjangan antara orang-orang lima kerajaan dengan dinasti Wei-nya Seketika Zhu Ge Xing mengeluarkan kekuatan teknik pedang naga yang begitu mengerikan Ia dengan sombongnya mengatakan kalau ia akan mengalahkan Qin Chen dengan satu gerakan Zhu Ge Xing pun langsung menusukan pedang ke Qin Chen dengan sangat cepat Namun Qin Chen masih diam dan menghadapi dengan tersenyum Ia merasa geli-geli dengan serangan Zhu Ge Xing Qin Chen berkata kepada Zhu Ge Xing apakah itu yang dimaksud mengalahkannya dengan satu gerakan Ternyata hanya membual Tuan muda Hu Tiandu pun mengatakan Bahkan Qin Chen dapat membuat Zhu Ge Xing secara tidak sadar mundur Saat dia menyerang dan ditahan olehnya Lalu Zhu Ge Xing merasa heran Kenapa Qin Chen dapat menghindari serangan awan membusan anginnya Ia pun menyerang kembali ke arah Qin Chen Akan tetapi Qin Chen menangkis pedangnya hanya dengan satu tangan Zhu Ge Xing masih saja sombong dan mengatakan Kalau Qin Chen juga pendekar pedang Tapi sayangnya tidak berguna di hadapan niat pedangnya Ia juga mengatakan kalau Qin Chen hanya menggunakan pedang rusak dan berkarat Mana mungkin bisa menahan serangan dari pedang tingkat empatnya Qin Chen pun membuat mundur Zhu Ge Xing dengan satu gerakannya Zhu Ge Xing pun mulai kebingungan Kenapa kekuatan penghancur Qin Chen begitu kuat Ia mengira kalau kekuatan itu adalah niat pedang pemusnah Zhu Ge Xing masih tetap merasa paling kuat Dan mengatakan kalau niat pedang Qin Chen tidak mungkin lebih kuat dari niat pedangnya Apalagi tidak mungkin lebih cepat dari pedangnya Ia pun langsung mencoba menyerang kembali ke arah Qin Chen dengan niat pedangnya Namun Qin Chen masih hanya menangkis serangan dari Zhu Ge Xing yang sangat cepat itu Zhu Ge Xing pun mengatakan kenapa Qin Chen bisa begitu cepat menangkis serangannya Lalu Qin Chen berkata apakah itu pedang cepat yang membuatnya terkenal Qin Chen mengatakan kalau Zhu Ge Xing terlalu lambat Zhu Ge Xing pun menyerang kembali ke arah Qin Chen dengan teknik pedang petirnya Orang-orang dari dinas di Wei pun mengatakan Kalau pedang petir dapat langsung menembus blokada dari 9.981 pedang sekaligus Dan sama sekali tidak bisa dihindari Qin Chen pun berkata kalau kecepatan pedang Zhu Ge Xing lumayan bagus Qin Chen pun menahan serangan 9.981 ilmu pedang cahayanya Dan membuat orang-orang terkejut Karena Qin Chen menahan semua serangannya dalam sekejap Lalu Qin Chen mengatakan apakah itu triknya yang disebut pedang tercepat Qin Chen juga mengatakan itu lemah sekali Dan Qin Chen pun akan memberitahu kepadanya Apa itu yang disebut pedang cepat sesungguhnya Qin Chen pun langsung menyerang dengan kecepatannya Dan membuat Zhu Ge Xing terdiam di saat Qin Chen menyerangnya Orang-orang di sana pun berkata kalau Zhu Ge Xing ternyata dibukuli oleh Qin Chen Seketika Zhu Ge Xing pun tak berdaya Karena semua badannya dipenuhi goresan pedang berkarat oleh Qin Chen Dan membuat semua uratnya putus Termasuk urat kemaluannya Qin Chen pun berkata kepadanya apakah itu yang disebut sebagai pedang cepat dinasti Wei Qin Chen juga mengatakan kepada Zhu Ge Xing kalau ia seperti katak bodoh di dasar sumur Dan tidak tahu seberapa besarnya langit Namun Zhu Ge Xing bangkit kembali dan mengatakan kepada Qin Chen untuk jangan bangga dulu Karena ia masih mempunyai kekuatan bloodline pedang petir Ia pun langsung mengularkan teknik pedang petirnya Yaitu domain pedang guntur Lalu Qin Chen mencoba menangkis serangan bloodline pedang gunturnya Zhu Ge Xing berkata Kalau Qin Chen tidak akan pernah bisa menghancurkan domain pedang gunturnya Qin Chen pun mengatakan kalau domain pedang guntur ia juga punya Seketika Zhu Ge Xing melongo Melihat Qin Chen juga mengularkan pedang guntur Seketika Qin Chen pun menyerang Zhu Ge Xing dengan niat pedang gunturnya Zhu Ge Xing tidak mampu menahan serangan Qin Chen Ia pun kalah dan tak berdaya Orang-orang juga mengatakan kalau Qin Chen tidak sederhana Tak disangka Qin Chen begitu kuat Pedang listrik milik Zhu Ge Xing pun di kalahkan Bagaimana Qin Chen melakukannya Sejak kapan Qin Chen memiliki kekuatan yang begitu kuat Tuan Mudahu Tianlu pun mengatakan Dengan metode seperti itu mana mungkin bisa mengalahkan jenis dari dinasti Wei nya Senior Ho Fiayu juga mengatakan kalau Qin Chen terlalu arogan Jika bertemu dengannya ia pasti akan memberi pelajaran Ia pun maju ke arena dan akan bertarung melawan Nona Xian Su dari lima kerajaan Orang-orang dari dinasti Wei mengatakan Nona Xian Su dari lima kerajaan bertemu dengan Nona Hu Feayu dari sekte Liu Xian Yaitu salah satu jenius terkuat di sekte Liu Xian selain Hu Tiandu Takutnya Nona Xian Su dalam bahaya Di dalam arena pertarungan Nona Hu Feayu berkata kepada Nona Xian Su Kalau ia tidak berharap lawannya ternyata jalang seperti Nona Xian Su Ia juga berkata kalau Nona Xian Su adalah sampah dari lima kerajaan Apa Xian Su menganggap dirinya peri yang terhormat Nona Xian Su juga tidak tinggal diam Ia berkata kepadanya Memanggil sebutan orang lain dengan sebutan jalang Padahal Nona Hu Feayu lah yang jalang Dan membuat marah Hu Feayu Ia pun langsung menyerang ke arah Nona Xian Su dengan teknik tamparan mautnya Nona Xian Su pun menangkis serangannya dengan teknik guntur bulan hembusan angin Nona Hu Feayu pun langsung mengeluarkan teknik tapak imortal seribu tangan Dan langsung menyerangnya Dan bagaimana keseruannya Mimin akan bahas di minggu depan ya guys Terima kasih Dan ini ada sedikit cuplikan untuk minggu depan Terima kasih